Oh iya teman-teman, untuk varian terbaru dari Honda Beat ini kan sudah dikeluarkan mirip-mirip dari Honda Vario 150 ya Kayaknya nanti untuk Vario nya itu sendiri akan ada varian terbaru yang jauh lebih menarik teman-teman dibanding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo sahabat kan mas bro semuanya Ini adalah Honda Beat yang bakalan bikin kita kangen teman-teman untuk kedepannya Karena Honda Beat ini untuk pilihan warna ini itu merupakan unit terakhir ya teman-teman Dimana untuk kedepannya tidak diproduksi lagi untuk pilihan warna biru putih Oke langsung saja teman-teman, kenapa tidak diproduksi lagi untuk pilihan warna biru putih ini Karena warna biru putih ini sudah diganti dengan warna biru berkombinasi warna hitam dan stripping baru di bagian belakangnya Teman-teman bisa lihat pada gambarnya seperti ini untuk pilihan terbarunya teman-teman Kemudian untuk warna putihnya juga tidak ada lagi warna putih full putihnya Nah untuk Honda Beat yang terbaru ini dengan yang versi yang baru di launchingkan itu harganya sama saja teman-teman Untuk yang tipe CBS seperti ini Rp17.900.000 Dan untuk tipe bit the looknya seperti ini Rp18.663.000 Kemudian untuk bit streetnya disini nanti untuk bit street ini ya ada Untuk bit streetnya Rp18.040.000 Dan bit ISSnya disini ada warna hitam juga Yang hitam biru nanti juga sudah tidak produksi lagi teman-teman untuk warna ini Dan untuk ISSnya harganya Rp18.560.000 Jadi masih sama tidak ada perubahan untuk varian-varian terbaru dari Honda Beat Yang baru saja di launchingkan pada tanggal 14 Juli kemarin teman-teman semuanya Nah karena baru saja di launchingkan kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini penghabisan stok lama teman-teman Ini semuanya stok ikutnya itu yang model lama karena sudah hadir yang terbarunya Ya ini teman-teman tidak ada unit dan entah sampai kapan untuk unitnya baru datang Namun di beberapa dealer lainnya itu sudah ada yang datang unitnya Dan juga ada yang sudah ya dikatakan hampir datang semua unit Tetapi untuk area kami di Jawa Tengah karena masih diperlakukan PPKM ini unitnya masih nunggu Yang jelas nanti kalau unitnya itu sudah ada di dealer kami Secepatnya saya akan review untuk memperlihatkan secara langsung kepada teman-teman semuanya Bagaimana perubahan-perubahannya Kemudian nanti di titik mana saja yang berubah ya Barangkali ada perubahan-perubahan yang hanya terlihat secara mata namun ada perubahan lain yang tidak terlihat teman-teman Jadi untuk saat ini informasi yang saya sampaikan untuk varian Honda Beat terbaru yang baru saja di launching masih belum ada unitnya Tapi kabarnya dapat informasi ada email di email itu datang satu unit berarti besok teman-teman Karena mobil pengiriman saat ini tidak bisa lewat jalur sini karena diperlakukan penyekatan di jalan sehingga unitnya turun di cabang brebes teman-teman Seperti kemarin mengambil Honda Vario ini tidak diturunkan di sini di dealer sini sama Honda Genio di belakangnya itu mengambil di brebes teman-teman Karena turunnya di sana nah ini ada build street terbaru 2021 yang strapping barunya Tetapi tidak datang di sini datangnya itu ada di cabang kami yang di brebes teman-teman Nah untuk informasi mengenai scoopy dan PCX nya masih tetap nginden apalagi diperlakukan PPKM yang masih belum selesai Sehingga menghambat juga teman-teman untuk pengiriman dari pusat menuju ke main dealer kemudian dari main dealer menuju ke dealer Ini butuh waktu yang lebih lama Kemudian untuk scoopy dan PCX tentunya yang masih nginden ini akan tambah lama artinya tambah panjang Karena teman-teman tahu sendiri ya untuk kondisi jalan itu lagi keadaannya seperti ini Kalau untuk pengiriman dari dealernya itu sendiri ke rumah kalau unitnya sudah ada ini di area kami Alhamdulillah karena kami ngirimnya itu bukan ke jalur kota Tetapi rata-rata di desa atau di kampung sehingga aksesnya itu masih mudah masih lancar Yang terhambat itu pengiriman untuk ke dealernya teman-teman Jadi untuk stok yang ada cuma ini saja teman-teman CBR, ADV itu juga inden termasuk Genio juga inden Nah oh iya teman-teman untuk varian terbaru dari Honda Beat ini kan sudah dikeluarkan mirip-mirip dari Honda Vario 150 ya Kayaknya nanti untuk Vario nya itu sendiri akan ada varian terbaru yang jauh lebih menarik teman-teman dibandingkan warna-warna sebelumnya Walaupun warna sebelumnya juga sudah sangat menarik dan sudah ada beberapa promo dari Vario ya teman-teman Kayaknya ini memang sudah mendekati akan adanya varian terbaru dari All New Vario ya Ya mungkin di Vario 125 ataupun Vario 150 nya Karena Vario itu sendiri ketika ada perubahan biasanya baik di 125 ataupun 150 secara desain Itu bersamaan Namun untuk kabar masalah CC nya yang 150 menjadi 160 juga nanti kita tunggu barang-barang saja teman-teman Yang jelas seharusnya di akhir 2021 atau awal 2002 itu sudah ada varian terbaru dari Honda Vario Oke itu saja teman-teman terima kasih sudah nonton sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh